Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat datang di channel saya Great Video Kali ini kita akan Review sedikit tentang Pisau Pisau dari Bak Pisau ini Saya beli karena unik Dan pisau ini sebenarnya Sudah lama saya beli Tahun lalu Dan pisau ini juga sudah sempat saya pakai Menyisit daging sapi ya pada lebaran kurban tahun kemarin Dan hasilnya Alhamdulillah Sangat memuaskan Tidak ada kendala untuk menyisit kulit sapi dan memotong daging Pisau ini cukup tajam ya menurut saya Penampakannya seperti ini Di sisi sebelah kanan ini bertuliskan bug Sebelah kiri Kita bertuliskan Ada logo Logo seperti rusak atau apa itu Koroki mountain LK foundation Nah Ini besinya cukup tebal ya Ini besi semua ini Tembus sampai seginis besi Terus dilapiskan kayu Ada baut juga nih Tiga biji Dan Ini pisau ini sangat enak sekali untuk digenggam ya Untuk teman-teman yang belum punya pisau Untuk Lebaran kurban nanti Sebaiknya Kalian beli deh Ini harganya sangat murah sekali ya Saya belinya Kalau enggak salah Enggak sampai Rp50.000 ini harganya Ketajaman juga Ketajamannya juga lumayan Sebentar ya Saya ambil kertas dulu Oke Bikin ada kertas Ini dari awal Saya beli Sampai saya pakai Tahun kemarin Untuk Membantu teman-teman Membersihkan daging sapi Belum pernah saya asah Ini bisa Lumayan masih tajam Tidak setajam banget sih Yang tebal Cuma lumayan tajam Belum di asah Nah itu teman-teman Yang ingin lebih tajam lagi Silahkan di asah Nah dia masih ada itu ya Masih berserat Antainya masih Cukup tajam saja Oke teman-teman Buat yang belum beli Buat yang belum punya Ini sangat bagus Untuk koleksi Terutama buat Hunting-hunting Hutan-hutan Sampai disini dulu Review singkat Dari saya Semoga Bermanfaat Dan menjadi referensi Untuk anda mencari pisau Untuk Lebaran Kurban nanti Jangan lupa Buat teman-teman Yang baru gabung Di channel Create Video Silahkan subscribe Like And share Dan buat teman-teman Yang sudah subscribe Jangan lupa Untuk melihat Video-video Yang lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax